Intro Halo guys, kembali saya Timothy disini Selamat datang di channel Timothy Agijok Nah hari ini kita akan bahas tentang modifikasi Fortuner 28 guys Jadi Fortuner ini adalah Fortuner 2.8 Tapi bukan Fortuner 28 biasa Ini adalah Fortuner 28 4x4 tetradrive guys Jadi untuk Fortuner ini itu Sebenernya Fortuner ini sudah masuk konten kita beberapa bulan yang lalu Cuma hari ini ada perubahan lagi Nah kita update lagi perubahannya seperti apa Jadi bagian interior Ini jog depannya sudah diganti menggunakan BMW seri 7 Lalu jog belakang dan jog baris ketiganya juga sudah dikulitin dengan Full kulit asli dengan warna bergendi Lalu bagian jog row keduanya juga sudah kita bikin captain seat Dan juga kita custom up restnya Lalu di bagian dashboard yang kemarin sudah kita ganti menggunakan Micro paper diganti menggunakan kulit asli Karena onertnya merasa kurang nyaman Karena kalau micro paper katanya panas Jadi kita ganti ke full Kita convert semua menjadi kulit asli semua guys Jadi hampir semua di interior ini sudah kulit asli semua Nah untuk Gak tau prosesnya diambil gak kemarin lagi Kalau enggak yaudah nanti kalian bisa ikutin aja afternya Seperti apa di Fortuner ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah jadi pengalaman saya waktu kemarin pegang Fortuner ya guys Itu kaki-kaki mobil ini Itu cukup unik Karena Baik Fortuner 24 atau 28 Walaupun 28 ini better Secara kaki-kaki dibanding 24 Tapi menurut saya masih perlu di upgrade Nah di bagian kaki-kaki itu Fortuner ini Nyaman banget Kalau bisa kalian sudah ganti ke shock aftermarket guys Jadi contohnya yang kemarin saya pakai itu menggunakan DSS Ya memang kalau kalian ganti shock aftermarket itu Biasanya jauh lebih keras dibanding dengan yang Maksudnya lebih keras lah ya Kalau jauh lebih keras mungkin enggak Tapi lebih keras dibanding dengan originalnya Tapi originalnya itu Paling empuk dan paling lipung guys Jadi kalian bisa ganti shocknya ke YSS DTJ Plus atau YSS yang coilover Sehingga naikana ini dia makin anteng pakai stabil guys Lalu kalau Fortuner ini Kalau misal kalian pendekin Biasanya itu Sering jadi mentok ke stoppernya guys Karena jarak travel kaki-kakinya jadi lebih pendek Tapi sebenarnya enggak masalah Kalian tinggal ganti karet stoppernya aja Supaya mentoknya itu empuk guys Nah ini kalau Fortuner ini dia udah dipasangi balance arm Depan dan belakang Lalu velgnya dia masih original Sebenarnya velg originalnya pun udah ganteng Karena dia udah warna hitam guys Cuma agak masuk Kalau misal kalian pengen lebih bikin keluar Kalian bisa ganti velgnya dengan yang ET lebih kecil Misal ET15 lebar 9.5 atau lebar 9 Itu dia lebih keluar Biasanya kalau lebih keluar Itu enggak serot ke fender guys Tapi enggak masalah Itu kalian bisa tekuk ke dalam fendernya Lalu di Fortuner ini Kalau misal kalian pengen nyaman guys Itu kalian YSS itu di depan Kalau saya sih settingannya 6 Lalu belakang settingannya 3 Lalu di bawah itu saya tambahin Front lower ultra racing guys Itu racikan saya Nah untuk Fortuner ini Kita akan fokus ke bagian interior Karena interiornya ini cukup menarik Karena depan dan bagian tengah itu dibikin nyaman semua guys Nah kita review ke bagian interiornya Jadi Fortuner ini tadinya Ini udah diganti menggunakan bahan microfiber guys Di sini, di sini Ini juga, ini juga Tapi setelah dipasangin microfiber Ternyata onernya ngerasa panas guys Jadi akhirnya kita ganti ke kulit asli Jadi ini bawaan yang depan Dia menggunakan masih kulit aslinya Ini adalah BMW 7 Series Jadi kalau orang-orang ngomong ini BMW 7 Series Cuma kalau yang saya riset Sebenarnya ini bukan BMW 7 Series Ini adalah BMW 535 sampai 550 kalau nggak salah Apa 540 gitu Jadi 535i ini joket itu seperti ini guys Dan itu mobilnya kenceng guys Sering buat balap-balap Makanya dibikin saya supportnya gede banget Nah ini kulitnya masih asli dengan warna bergerdi Memang ada sedikit perbedaan dibanding dengan kulit aslinya Tapi Sebenarnya Masih tergolong perbedaan itu sedikit-dikit banget ya guys Di bagian Konsul boxnya Jadi ini udah kulit asli Lalu Di sini udah ganti ke kulit asli juga guys Kalau ininya masih kulit asli semua Dan ini Airbagnya Airbag sistemnya udah kita pindahin ke BMW Jok ini juga Dan juga restrain sistemnya udah kita pindahin guys Seat beltnya juga udah kita pindahin Untuk fitur-fiturnya Ya gitu lah Udah banyak yang bahas ya Tentang fitur-fitur daripada BMW 7 Series Atau yang sebenarnya udah BMW 535i guys Ini door trimnya juga udah kita ganti ke kulit asli Jadi kalau misalkan kalian udah ganti door trimnya ke kulit asli kayak gini Ini jauh lebih nyaman dibanding orinya guys Karena Untuk Fortuner 28 itu dia kulitnya cuma tengah doang Di sininya udah sintetis Sini udah sintetis Dengan kalau di BMW ini Dia udah kulit asli semua Lalu di sini Udah kita upgrade ke kulit asli semua guys Dengan warna bergendi Di sini juga Di sini juga Sampai ke sini guys Jadi kalau nyandar kaki di sini Ini andem banget Lalu kita Masuk ke row kedua guys Dan ini karpetnya udah diganti ya guys Penggunaan karpet 360 Nah kita masuk ke bagian belakang Nah bagian belakang Fortuner ini Udah kita potong captain seat guys Nah jadi kalau misalkan Kalian itu Pengen Lebih individual seat Di Fortuner Ini sebelumnya kan Jog BMW seri 7 ini Dipasangin ke belakang Fortuner ini guys Cuma posisinya Jog BMW itu Dia terlalu lebar Jadi Akhirnya fokus ke tengah Akhirnya orangnya dicopot Lalu dia pasangin ke depan Karena Kalau misalkan kalian pasangin Jog BMW BMW gini guys Ke baris kedua ya Fortuner Itu kalian posisi duduknya Jadi Lebih tinggi yang pertama Dan kedua Ketika kalian pasangin Jog BMW itu guys Itu Karena lebarnya jog ini Supaya bisa ngejar Agak mundur Posisinya kayak gini guys Jadi mundurnya itu Gak bisa mundur gini Tapi mundurnya itu ke tengah Akhirnya jadi pepet-pepetan Jog kanan dan kiri guys Akhirnya diganti Pakai original lagi Tapi Dibikin captain seat guys Lalu captain seat ini Ini full kulit asli semua guys Jadi dari sini-sini Cuma layar belakangnya doang Yang pake microfiber Dan ini armrestnya Udah di custom lagi Nah ini armrestnya Udah kita custom lagi Nah ini armrestnya guys Jadi lebih keliatan Mewah Dan juga Ada individual armrestnya guys Lalu Tourismnya juga udah kita ganti Menggunakan kulit asli guys Jadi duduk di belakang ini Itu bisa dibilang Club di Ini orinya aja ya guys Itu Sama atas Kayak Udah agak mepet gitu guys Orinya ya guys Apalagi kalo misalkan kalian ganti Dengan jog-jog yang lain Ya otomatis Ininya agak tinggi Karena Stagingnya disini tuh Lumayan tinggi guys Di Fortuner ini guys Karena dia Udah Ada Space untuk garden guys Di Fortuner ini Nah seperti itu Nah jadi kalo kalian pengen Modifikasi seperti ini Mungkin sekitar 30 jutaan guys Itu Jog depan Tengah kalian custom Sehingga di Fortuner ini Baris keduanya Jadi Seperti ini guys Lebih nyaman lagi guys Jadi kalo kalian pengen Modifikasi seperti ini Kalian bisa hubungin ke Aga Jog Marang Atau Aga Jog Kedisar Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax